Halo pemeriksaan, kembali menyaksikan informasi terkiri Jambi 28 TV bersama saya Agus Warnedabar. Pemeriksa bertempat di Taman Bujang Upi depan kantor lamba Bupati Kabupaten Meragin, Komisi Pemilihan Umum Daerah Meragin menggelar deklarasi kampanye damai yang diikuti oleh dua pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Meragin. Usai membacakan janji kampanye, dua pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Meragin, Nalim Dilwan dan Syukur Hafidz, melepas balong sebagai tanda kampanye damai dimulai. Lalu kedua pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Meragin ini pun diarah kota Bangko untuk diperkenalkan kepada masyarakat Kabupaten Meragin, Jambi. Ketua KPUD Meragin, Albert Risman berharap dengan adanya deklarasi kampanye damai ini, kedua pasangan Bupati dan wakil Bupati Meragin serta tim dapat menjaga kondusivitas pilkada di Kabupaten Meragin. Ini adalah kegiatan deklarasi kampanye damai ini. Kita menghadirkan semua calon, terlalu nanti diubah dan wakil yang ada dipercayakan dan di tengah-tengah masyarakat. Harapan apa gimana Pak? Itu kita berharap bahwa kegiatan yang disampaikan di kondusivitas pilkada dipercayakan selama proses tampan kampanye ini. Dan ambu hari ini, tengah-tengah masyarakat. Dari Kabupaten Meragin, Jambi, tim liputan melaporkan untuk Jambi 28.TV. Beberi saya diberikan informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda saat ini, dan nantikan kami kembali diberikan informasi terkini lainnya. Saya Agus Orin Dabar, sampai jumpa.